Pembersihan Kampung Inggris Sawangan tak hanya menerapkan metode pembelajaran teori di dalam ruangan, tapi juga praktek langsung di luar ruangan. Banyak kegiatan yang bisa dipilih anak-anak untuk praktek berbahasa Inggris pada akhir pekan. Salah satunya memancing. Kampung Inggris Sawangan tak hanya menerapkan metode pembelajaran teori di dalam ruangan, tapi juga praktek langsung ke lapangan. Banyak kegiatan yang bisa dipilih anak-anak untuk praktek bahasa Inggris pada akhir pekan. Salah satunya memancing. Kegiatan belajar di luar, semuanya anak-anak mengalami langsung seperti apa sih, belajar di luar. Contohnya hari ini yang kita kerjakan adalah memancing. Karena kebetulan memang areanya dekat dengan Kampung Inggris Sawangan, dan kemudian juga anak-anak bisa, banyak yang suka mancing juga sebenarnya di rumahnya sama keluarganya. Jadi ketika kita kesini belajar bareng-bareng, sekalian melatih bahasa Inggrisnya mereka. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajarkan berbagai kosa kata dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan memancing, dari peralatan memancing hingga cara memancing. Usai memberikan arahan, para pengajar langsung memberikan alat pancing kepada anak-anak yang disambut dengan semangat. Kegiatan belajar di luar ruangan seperti memancing ini bertujuan untuk mengurangi kejenuhan anak-anak. Selain itu, mereka juga lebih mudah menyerap materi pelajaran jika langsung mempraktikannya. Selain mempraktikan bahasa Inggris, belajar di luar kelas seperti ini bisa mengakrabkan murid dan guru. Konsep pembelajaran di Kampung Inggris Sawangan, sebagian besar mengadaptasi Kampung Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur. Para peserta bukan hanya diajarkan kosa kata bahasa Inggris, tapi juga dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Meski tak sebesar Kampung Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur, keberadaan Kampung Inggris Sawangan di Depok, Jawa Barat ini menjadi alternatif bagi masyarakat sekitarnya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka dengan biaya terjangkau. Pemeriksa dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam iNews Papua hari ini. Pace-mace kitong semua ingat Mama Pupesan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, dan jangan lupa makan makanan bergisi. Saya jaga koko, jaga sawas pada COVID-19. Wakil seluruh kerapat redaksi yang bertugas, saya Renzi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian saudara. 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 Terima kasih.